Halo selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam apa kabar sahabat sepengetahuan Pada video kali ini kita akan membahas tentang Kabupaten Jember Kabupaten Jember adalah kabupaten di provinsi Jawa Timur yang beribu kota di Jember Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di sisi utara Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, Samudera India di sisi selatan, dan Kabupaten Lumajang di sebelah barat Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan Kabupaten Jember juga terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur Kabupaten Jember memiliki jumlukan Jember Terbina Dan memiliki moto cariadarma prajamukti yang berarti berkarya dan mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara Jember dahulu sempat memiliki kota administratif Tetapi sejak tahun 2001 istilah kota administratif dihapus Sehingga kota administratif Jember kembali menjadi bagian dari Kabupaten Jember Hari jadi Kabupaten Jember diperingati setiap tanggal 1 Januari Kabupaten Jember memiliki luas 3293 km persegi Dengan ketinggian antara 0 hingga 3330 mdpl Iklim Kabupaten Jember adalah iklim tropis Dengan kisaran suhu antara 23 derajat celsius hingga 32 derajat celsius Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah Dengan titik terluarnya adalah Pulau Nusa Barong Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri Yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi Mayoritas penduduk Kabupaten Jember adalah suku Jawa Dan sebagian besar beragama Islam Suku Madura dominan di daerah utara dan suku Jawa Di daerah selatan dan pesisir pantai Bahasa Madura dan bahasa Jawa digunakan di banyak tempat Sehingga mengalami pencampuran kedua budaya Madura dan Jawa Di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru Yang bernama Budaya Pandalungan Masyarakat Pandalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik Sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut Kesenian Canmacanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pandalungan Yang masih bertahan sampai sekarang di Kabupaten Jember Di sektor ekonomi dengan sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani Perekonomian Jember masih banyak ditunjang dari sektor pertanian Di Jember terdapat banyak area perkebunan Sebagian besar peninggalan dari zaman Belanda Perkebunan yang ada dikelola oleh perusahaan nasional PTP Nusantara Tarutama Nusantara dan perusahaan daerah perkebunan Jember juga terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia Tembakau Jember adalah tembakau yang digunakan sebagai lapisan luar atau kulit cerutu Di pasaran dunia, tembakau Jember sangat dikenal di Jerman dan Belanda Batik Jember memiliki motif dan corak berbeda dengan batik Solo dan Jogja Batik ini memiliki corak yang khas, yakni bermotif daun tembakau Daun tembakau adalah ciri khas Jember yang menjadi penanda bahwa kota ini adalah salah satu kota penghasil tembakau terbesar di Indonesia Kuliner khas yang ada di Jember, yakni ada ayam pedas, bakso kabut, pecel gudeg, pecel pincuk Dan untuk minumannya ada wedang cor, kopi kelapa, kopi nongko, kopi arabica lereng selatan hiang argopuro Serta memiliki oleh-oleh khas yaitu suar suir, prol tape, piat tape, brownies tape, dodol tape, serta kedelai edamame Adalah produk yang hanya ada di Kabupaten Jember Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!